Banyak kawan-kawan kita bro Yang masih pada nganggur di darat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bro Bersama saya Dedy Somplak Somplak bro Kata orang saya somplak Yarin aja Oke bro Kali ini saya mau kasih Tip Biar kita cepat Join Tiga cara tepat bro Kurang lebih segitulah Kalau mau tambahin nanti bisa komentar di bawah Salah satu aja gini bro Nomor satu nih Modal sertifikat Atau ijasa Itu yang paling pertama bro Itu yang paling utama gitu loh Gimana kita mau bisa kerja di atas kapal Sedangkan kita sendiri gak punya sertifikat pelaut Ijasa pelaut Terutama modal bro Uang Itu yang perlu kita siapkan Untuk bisa ngambil sertifikat Atau ijasa di Ciklat pelayaran Yang jelas Modal paling pertama ini adalah Uang Uang Hepeng Money Money Kalau Nah 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 Tadi itu Gimana kita bisa Mendapat kerja Sedangkan Sarat untuk kerja di atas kapal ini kan minimal harus ada buku pelaut Harus ada Certifikat Harus ada ijasa Dan Lain-lain Termasuk juga mungkin Kalau ada Dapat job Atau dapat can Harus pakai cas Kan ujung-ujungnya apa Hepeng lagi Itu nomor satu bro Tip nomor satu Tip nomor dua Itu bergaul dengan komunitas pelaut Tip nomor dua ini Berpengaruh juga bro Gimana kalau kita sudah Punya sertifikat Punya ijasa Punya apa tadi Punya sertifikat Punya ijasa Terus juga Punya modal Tapi kita gak punya Relasi Atau kita gak bisa bergaul Dengan sesama pelaut bro Yang minimal kita bergaul lah Contoh begini Kalau kita punya sertifikat Punya Terus punya ijasa Punya buku pelaut Punya perseratan lah Untuk cara Kerja di atas kapal Sedangkan kita di rumah Di rumah terus Dimana rumah kita nih Lingkungannya Yang Mungkin Cuma pelautnya Satu Atau dua Atau di tempat Terpencil lah Gimana kita mau dapat kerjaan Kalau cuma mengandalkan Dunia maya Gitu loh Ya minimal kita harus Terjun di lapangan Bergaul dengan komunitas-komunitas pelaut Mungkin bisa ngekos Di mes-mes pelaut Atau kumpul dengan Paguyuban-paguyuban Daerah Bro-bro juga Gitu loh Mungkin Kalau misalkan Jawa Komunitas Jawa Biasanya kayak gitulah Kumpul dengan komunitas-komunitas pelaut Di mes-mes pelaut Atau Paguyuban Terus juga Ikut di grup-grup pelaut Tapi hati-hati bro Tapi hati-hati bro Kalau grup-grup facebook pelaut ini Terkadang juga banyak Ya tadi itu Manusia-manusia Yang gak jelas Gitu loh Ada yang Ngasih channel Tau-tau Gak jelas Ujungnya banyak yang kena tipu Ngakunya orang kantor Tau-taunya apa Ya tadi itu broker Broker sialan lagi Tipu lagi Itu nomor 2 bro Bergaul dengan komunitas pelaut Lingkungan pelaut lah Yang jelas Harus hati-hati Kalau bergaul dengan Komunitas pelaut Baik itu dunia nyata Atau dunia Maya Si Maya Hati-hati bro Itu nomor 2 Nomor 3 nih bro Tip yang paling Jitu Apa coba Doa Doa ini gak bisa di Apa bro ya Doa ini paling jitu Karena kita semua Sudah usaha Baik itu kita Modalnya Yang tadi pertama tadi Itu sertifikat Ijasa Buku pelaut Segala macem Terus juga Bergaulnya Udah Ya kan Baik itu dunia Maya Atau dunia nyata Kita bergaul Segala macem Kita sudah datangin Ke perusahaan Tapi kalau sudah Tuhan sudah menentukan Belum waktunya Belum gitu loh Tapi kan Dengan kita Sudah berusaha Terus kita tambah lagi Nomor 3 tadi Itu poin Nomor 3 kita berdoa Insya Allah Pasti bisa bro Gak mungkin Gak Karena Kalau kita usaha Tidak diiringi Dengan doa Itu Kayaknya sih Gimana ya Kurang Kurang Pas Kalaupun ada Ya mungkin Itu Tuhan lah yang tahu Tapi yang jelas Jangan pernah Nomor 3 ini Jangan pernah Tinggalkan Karena doa ini Segalanya Mau itu usaha Mau itu usaha Kayak apapun Itu juga Kalau gak ada Doanya Berat Berat Yakin berat Karena doa itu Memang Paling mujarab Dari berbagai Berbagai usaha Ya Manusia kan Pada dasarnya Memang harus berdoa Apapun itu Agamanya Dia Aduh Saya udah usaha Tetap dia Ujung-ujung kan Berdoa juga Ngeluh juga Doa lagi Jadi Poin nomor 1 Itu Itu Modal Ya kan Duit Hepeng Yang untuk Ngambil sertifikat Ijazah tadi itu Nomor 2 Apa Bergaul dengan Komunitas pelaut Nomor 3 Doa Kalaupun ada yang kurang Bro Bro boleh Tambahkan lagi Di komentar Di bawah Ya tapi Jangan lupa bro Kalau menurut Ada tambah-tambah Ya silahkan Subscribe dulu Like Comment Share Gak apa-apa lah Saya dibully juga Gak apa-apa Kan dia disomplak Jarin aja Kawannya Tuh Dia juga Tuh Dia Tiduran Dia Dia sering gangguin Saya bro Oke bro ya Sampai disini Bro Nanti Dilanjut lagi Konten-konten Saya berikutnya Tapi jangan lupa Bro Ingat tadi ya Subscribe Like Share Commenting Somplah Ada Tidak 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 Nanti Dilanjut lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh